Intro Gedung Pusat Budaya di Desa Pagersari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasik, Malaya diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu Pagi. Dalam peresmian tersebut, Ridwan Kamil atau yang akrab di Sapa Kang Emil menyampaikan keberadaan Pusat Budaya Pager Ageng sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melesarikan kebudayaan di wilayah Tasik, Malaya dan sekitarnya. Emil berharap Gedung Pusat Budaya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sebab akan banyak menciptakan karya-karya kesenian serta kebudayaan yang membanggakan yang lahir dari Gedung Kebudayaan. Emil mempersilahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tempat tersebut sebagai tempat riset, berekspresi, hingga pertunjukan pameran sehingga bangunan tersebut tidak hanya menjadi monumen semata. Ada pun dana yang digelontorkan oleh Pemprov Jabar dalam pembangunan Gedung Pusat Budaya Pager Ageng terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama di tahun 2021 sebesar 6 miliar, sedangkan tahap kedua pada tahun 2022 sebesar 8 miliar rupiah, sehingga total anggaran yang dikucurkan sebesar 14 miliar rupiah. Dalam rangka melestarikan budaya Sunda di kawasan Priyangan Timur ini dibutuhkan sebuah komitmen dari pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas karena ekspresi kebudayaannya begitu banyak. Sehingga insya Allah tempat ini membanggakan menjadi tempat riset, tempat ekspresi, tempat pameran, menjadi ruang kelas dari kemajuan kebudayaannya. Kang Emil menambahkan, gedung pusat budaya serupa bakal dibangun di daerah lain. Paling tidak nantinya di setiap daerah di wilayah Jawa Barat terdapat satu gedung pusat budaya. Tak lupa Emil mengucapkan terima kasih kepada Taufik Fatur Rohman selaku perwakilan budayawan Kabupaten Tasikmalaya yang telah menghibahkan tanah seluas satu hektare untuk pembangunan gedung tersebut.